Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia Kali ini aku akan memasak kue yang super cantik dan tentu aja enak rasanya Kue ini merupakan requestan banyak teman-teman di Instagram Dimana meminta untuk aku banyak lagi membuat resep-resep kue yang dikukus dengan tampilan super cantik dan tentu aja rasanya enak Oh iya, bagi teman-teman yang belum tau, Dapur Gulapedia juga memiliki akun media sosial yang aktif Disitu secara rutin aku men-share resep-resep yang menarik dengan durasi yang lebih pendek Bagi teman-teman yang ingin mengikuti, linknya aku simpan di kolom deskripsi ya Dan untuk kue cantik kali ini namanya adalah bolu kukus tiramisu Just langsung kita lihat gimana cara buatnya Pertama disini aku siapkan adonan coklat dan kopi Masukkan 4 butir telur ukuran sedang Untuk telurnya sendiri ini suhu ruang ya teman-teman Lalu tambahkan gula sebanyak 180 gram Dan masukkan juga setengah sendok teh kek emulsifier Bahan-bahan ini kita mixer dulu dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata Jika sudah tercampur rata, kita tingkatkan kecepatannya hingga yang paling tinggi Hingga mendapatkan adonan yang mengembang, kental, berjejak seperti ini ya teman-teman Selanjutnya ini sudah masuk 200 gram tepung terigu serbaguna yang sudah aku saring juga Tapi maaf ini kayaknya gak ke-record videonya Lanjut masukkan setengah sendok teh baking powder double acting Wajib ya pakai baking powder double acting Karena kita akan membuat kue ini secara berlapis Jadi akan dikukus secara bergantian Lalu aduk rata dengan mixer kecepatan rendah hingga tercampur seperti ini Jangan over mix ya Dan ini aku pastikan dulu dengan spatula apa semuanya sudah tercampur rata Jika semua bahannya sudah tercampur rata, bisa kita masukkan bahan selanjutnya Ini ada 100 gram susu cair Di sini aku menggunakan susu UHT ya teman-teman Lalu tambahkan 100 ml minyak sayur Untuk minyak yang aku gunakan, ini aku pakai minyak kelapa sawit Kalau teman-teman ingin menggunakan minyak jaitun, minyak kelapa atau minyak kanola boleh banget ya Selanjutnya kita aduk rata dengan metode aduk balik Setelah tercampur semua seperti ini, ini bisa kita bagi dua sama rata Ini tadi aku timbang untuk masing-masing beratnya kira-kira 350-380 gram Untuk adonan satunya, ini aku beri 1 saset atau sekitar 25 gram kopi instant Dan ini tinggal di aduk rata kembali Setelah tercampur rata seperti ini, ini kita sisihkan dulu Lanjut untuk adonan yang satunya, bisa kita masukkan 20 gram coklat bubuk Jangan lupa coklat bubuknya untuk disaring dulu ya teman-teman, biar lebih mudah tercampur Setelah tercampur rata semua seperti ini, langsung saja kita siapkan loyangnya Di sini aku menggunakan loyang bongkar pasang ukuran 18 cm yang sudah dilapisi dengan baking paper Selanjutnya kita masukkan adonan yang coklat terlebih dahulu Kalau di sini teman-teman menggunakan loyang biasa, bisa memasang baking papernya lebih panjang dibanding loyangnya ya Agar nanti lebih mudah diangkat kuenya setelah matang Di sini aku udah memanaskan kukusannya Dan jika sudah mendidih beruap kayak gini, ini langsung kita masukkan adonan coklatnya Kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil Sambil menunggu, kita akan buat adonan kejunya Di sini aku siapkan 250 gram cream cheese, teman-teman juga bisa pakai spread cheese Untuk cream cheese-nya sendiri, ini suhu ruang ya Selanjutnya masukkan 3 sendok makan atau sekitar 45 gram gula pasir, lalu aduk rata Setelah tercampur rata semua kayak gini, bisa kita masukkan 1 butir telur dan 3 sendok makan susu cair Selanjutnya kita aduk rata kembali hingga semuanya tercampur Dan memiliki konsistensi adonan yang lembut seperti ini Setelah itu masukkan 15 gram atau sekitar 1 sendok makan tepung terigu serba guna Aduk rata kembali semuanya Dan biar makin wangi, ini aku juga tambahkan 1 sendok teh pasta vanila Aduk rata kembali semuanya dan ini adonan kejunya sudah siap digunakan Setelah mengukus 15 menit adonan yang coklat, bisa kita masukkan adonan kopinya ya teman-teman Saranku masukkan adonan kopinya secara perlahan Agar tidak merusak lapisan kue coklatnya Karena memang kue coklat di bawahnya ini masih lembut ya Jadi bisa menuangkan adonan kopinya ini dengan bantuan sendok sayur Atau masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga Dan tinggal kita semprotkan di atas adonan coklatnya Lanjut kita kukus kembali selama 15 menit Setelah 15 menit, bisa kita tuangkan adonan kejunya Untuk cara menuangkan adonannya, ini sama dengan adonan kopi Sebaiknya tuang adonan kejunya secara perlahan agar tidak merusak kue di bawahnya Oh iya, bagi teman-teman yang menggunakan kukusan biasa Bisa meng-cover tutup kukusannya dengan kain ya Agar uap airnya tidak menetes ke atas kue dan membuat kue kita jadi bantet Lanjut kuenya bisa kita kukus selama 25 hingga 30 menit Ini sudah 30 menit, bisa kita tes tusuk terlebih dahulu Jika sudah tidak ada adonan yang tertinggal, ini tandanya kue sudah matang Dan karena disini aku tidak hati-hati membuka tutup kelakatnya Jadi membuat kue ini ketetesan air dan memiliki permukaan yang tidak rata Jadi sebelum dikasih ganas, tadi aku ratakan dulu permukaannya dengan pisau Lanjut kita buat ganasnya Panaskan 100 gram whipped cream cair dan 100 gram dark chocolate compound Disini teman-teman juga bisa menggunakan whipped cream bubuk yang dicairkan Gunakan sekitar 50 gram, lalu cairkan dengan air sebanyak 100 ml Dan setelah coklatnya meleleh sempurna kayak gini Ini bisa kita matikan api kompornya Lalu masukkan 1 sendok makan margarin atau mentega Aduk rata kembali semuanya hingga margarinnya mencair Setelah itu bisa kita angkat dari kompor lalu dinginkan sebentar Setelah ganasnya tidak terlalu panas, bisa kita tuangkan ke atas kue Ini suhu kuenya sendiri juga sudah dingin ya teman-teman Ratakan ganasnya ke seluruh permukaan kue seperti ini Setelah itu bisa kita diamkan di dalam kulkas selama 1-2 jam hingga ganasnya set Setelah ganasnya set seperti ini, ini bisa langsung kita keluarkan dari loyangnya Dan agar terlihat lapisannya jadi makin cantik, ini aku trim pinggiran cake-nya ya Setelah selesai mengetrim salah satu sisi kue Jangan lupa untuk membersihkan pisaunya terlebih dahulu dengan tisu ya Agar tidak mengotori sisi lainnya Dan ini dia hasilnya Kelihatan cakep banget ya teman-teman Dan ini dia bolu kukus tiramisu siap untuk disajikan Selanjutnya kuenya bisa kita potong-potong sesuai dengan selera Di sini aku memotong menjadi 6 bagian Dimana satu bagian ini lumayan besar Jadi potongan seperti ini juga bakal cocok bagi teman-teman yang ingin mencari ide jualan untuk slice cake Untuk wadahnya sendiri, ini aku menggunakan paper box laminasi dengan tutup mica plastik Ukurannya sekitar 12 x 12 cm Yuk sekarang kita cobain gimana rasa kuenya Untuk tekstur kuenya, ini moist dan lembut banget Dan rasanya ini enak loh teman-teman Perpaduan antara coklat, kopi, dan keju cocok banget Bikin nagih Yuk langsung cobain di rumah Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton